oke nah sekarang kesempatan kita buat room tour selesai dari kemarin yang kita belum cek belum lihat kemarin kita cek ya ke dalam ya yuk oke nah disini tempat hanger gantungan segala macam bla 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 tas ransel nah disini ada apa sih miscafe dolce gusto ini buat kopi sih buat bikin kopi jadi modelnya ada yang begini sekarang terus biasanya ada kuat biasalah bla 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 ada menu ada tv ada firman disini no firman goyang goyang karena kita bertiga jadi kita tambah extra bed ini raja lagi agak gak enak badan deh kemarin banyak banget berangkalnya nah kita lihat disini nih disini ada yang lucu nah disini ada biasa kulkas nah disini kita punya wah di hotel ini ada yang beda hotel ini menyediakan hotel seni art hotel menyediakan midi controller jadi kalau ada customer nya yang mau pakai midi controller disediakan dari hotel terus terus disini biasa nah ini ada safety box ini kemarin isinya aqua saking kerennya hotel ini safety boxnya diisi aqua terus biasalah ini nah disini juga tv nya mantep nih gede kita kan tv cuma pemanis aja kalau di hotel disini dikasih tv yang lumayan gede terus saya sih berat 40 in kali ya ya 42 iya sekitar segituan lah nah habis ini kita rencananya mau turun ke bawah mau breakfast seperti biasa habis breakfast balik lagi ke kamar kalau nggak muter-muter sebentar kayaknya muter-muter sih mungkin sekitar sejam lagi bawah cari-cari angin soalnya kamarnya mau biasa dibersihin pagi-pagi ada tempur bersih jadi kita mau muter-muter cari jajanan di bawah yang murah-murah yang enak-enak habis itu ntar balik lagi ke kamar kita baru jalannya nanti rencananya siang sekitar jam 12 abis makan siang kita jalan kemungkinan cuma sampai sore hari ini hari Selasa nanti selepas sore kita muter-muter Jogja kayaknya jalan-jalan juga sama temen-temen disini ada Doni ada iput terus ada Pak Ting cuma sayangnya Pak Ting lagi malah ke Bandung cuma nanti kita ketemu hari Jumat sih di Jogja buat ngumpul-ngumpulnya oke kita siap-siap dulu abis ini kita turun ke bawah ya man siap-siap ya man siap siap oh iya tambahan lagi karena ini emang hotel seni jadi di setiap lantai itu lucunya ada ada karya seni jadi bertema di bukunya ini dijelasin jadi di contoh kayak disini lantai 5 kita di lantai 5 di lantai 5 itu ada karyanya nih karya-karya yang ada di tembok-temboknya karya beliau keren sih lihat lantai beda-beda asik-asik kalau di lantai ini kayak begini nih contohnya nih nah seperti itu nah seperti itu jadi ada coretan-coretan lucu lah nah ini oh iya tadi dia lupa kan kita belum ke kamar mandi ini kamar mandinya terus fasilitasnya cukup empat terus emang bagus bersih di bawah ada tempat lantai terus disini ada yaa biskati gigi dan teman-teman disini ada antuk kecil itu cermin seperti biasa showernya juga ada dua oke overall sangat baik sih kualitasnya 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 juga ada terus yaa itu semuanya kamar mandinya bagus sih bagus menunjang dengan konsep hotelnya yang berseni jadi semuanya sangat baik oke yuk kita nunggu lagi habis ini kita turun ke bawah yaa